Intro Acara Sarasehan Suara Mutra Dengan Tema, Mencintai Petani, Mencintai Negeri Acara ini diprakarsai oleh Sultan TV, yang bertempat di Hotel Amanuba Rancamaya Kota Bogor, Jawa Barat Hari Sabtu 29 Agustus 2020, dalam acara ini hadir sejumlah kelompok tani, pengusaha UMKM, jurnalis, serta pakar-pakar pertanian lainnya Tujuan dari biadakannya acara ini tiada lain adalah dalam rangka membangun spirit semua kalangan dalam hal bagaimana membangkitkan kembali ekonomi masyarakat Terutama di bidang pertanian, kebudayaan kita di masa yang lalu sangat erat kontaknya dengan dunia pertanian, baik itu sistem kepercayaan, religi, mautin ekonomi, semua peranata budaya itu kembali ke alam Dalam acara ini dimeriahkan oleh hiburan berupa tarian yang disuguhkan oleh sanggar performan art dan kulis Terima kasih telah menonton! Sebagai Master Seremoni atau MC, Dr. Edi Puskito, S.A.M.S.I. Ada pun narasumber pembicara antara lain, Saiful Adha, dari Sinatra Foundation Kang Aro, Fletcher, Adam Hidayat dari Korp Petani Muda Indonesia Yang dari akademik diwakili oleh Ibu Lili Cahyandari, dosen kebudayaan Universitas Indonesia Acara berlangsung dari jam 8.30 hingga selesai Memang kegiatan kita berfokus pada 3 hal, yang utamanya adalah sumber daya manusia Yang lainnya itu lingkungan, alam dan lingkungan, dan pendidikan Tetapi di tahun 2020 ini memang kita baru lagi mengisi kegiatan ini seperti diskusi ini Karena dari awal tahun 2020 ini kita terjun ke lokasi-lokasi gincana alam dan sebagainya Dan untuk petani, untuk pertanian memang kita sedang membuat rumusan Selain memang sambil kita menggarap beberapa lahan yang dipercayakan kepada kita Dan juga mempersiapkan SDN-nya Kadang-kadang karena memang kita seri-seri terloji, diserahkan lahan, kemudian nanti siapa yang sanggup menggarapnya Sehingga walaupun kecil, ketika banyak lahan yang digarap, nanti kita kumpulkan islahnya Dalam satu layuk, dalam satu sistem, dalam satu lumbu, sehingga siapa yang membutuhkan ya disini ada Mencintai petani itu kan bentuk sebuah tagline-nya Yang harapannya adalah kita mencintai produksi pangan Indonesia Karena produksi pangan Indonesia adalah sokongan dulu dari perekonomian kita Kalau kita mengharapkan bahwa Indonesia maju ke depan Setelah pandemi ini juga kita harus kembali lagi mengangkat kekuatan dari pangan Indonesia Ya, artinya kembali lagi makan produk Indonesia Dan juga berusaha berupaya meningkatkan produk Indonesia ini bersama-sama Ini kenapa yang kita punya untuk bisa mempunyai masalah Di akhir acara ditutup dengan sesi tanya-jawab Dari Ranjamaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Elangirlaela, Palapati Vingus, menabarkan Terima kasih telah menonton!